Ya Rabbi'a'alim l'haliliku wa'ikadlamat Kata guru saya, kalau minta jangan nanggung-nanggung Kadang-kadang kita ini banyak dosa, pengennya cuma mimpi Minta mimpi Rasul Sajir Kalau kita begitu kan berarti bukan lihat yang memberi Jadi kalau mau minta itu adabnya lihat yang memberi siapa Lihat yang memberi siapa Nah kita kan minta sama Allah, yang ngasih siapa? Allah Nah Allah itu ngasih sesuai kemampuan yang minta atau sesuai kemampuan yang memberi Kemampuan yang memberi Makanya kalau mau minta sama Allah jangan pernah lihat dosa-dosa kita Kalau kita minta sama Allah lihat dosa-dosa kita nanti gak jadi minta Gak layak, gak pantas, kaken, duso gitu kan ya Akhirnya mundur, gak jadi minta Kalau minta sama Allah adabnya Allah gak ngasih syarat Allah gak bilang Hei yang to'at minta sama aku, aku kasih Yang masjid jangan minta ya Saya gak akan kasih, gak ada Minta sama aku, panggil aku Pasti aku jawab panggilan kalian Dan itu sudah dipraktekan sama iblis Nah repotnya ini iblis yang kita tiru sombongnya Doanya tidak Sombongnya yang jelek kita tiru Na'udzubillah Minta alik Tapi ada yang dilakukan iblis yang bukan sombong Yaitu berani minta sama Allah setelah dilaknat Setelah iblis dilaknat Ya setelah iblis dilaknat Iblis itu berani loh minta sama Allah Ya Allah panjangkan umur saya Masya Allah Habis dilaknat minta panjang umur Tolong tunda Panjangkan umur saya Jangan turunkan adab buat saya sekarang Jangan seksa saya di neraka sekarang Ya saya paham saya bakal diseksa Tapi tolong ya Allah ditunda dulu Sampai hari kebangkitan Saya gak mau masuk neraka sendiri Saya tak ajak temen Semua Allah dikabulkan tuh Permohonannya Sekaligus semua Allah dijadikan sebagai alat Untuk muji hamba-hambanya Dah kamu bisa goda Kecuali hamba-hambaku yang mukhlasuin Yang aku jadikan ikhlas Insya Allah kita semua tercatat Sebagai hamba-hambanya mukhlasuin Amin Allahumma Amin Makanya Saya tadi mintanya gak nanggung-nanggung Gak segedar Minta kumpul di akhirat Minta kumpul di dunia Sama Nabi Muhammad SAW Minta kumpul di dunia gak nanggung-nanggung Gak segedar mimpi Gak segedar mimpi Tapi pengen bisa ketemu di luar mimpi Mimpi Begitulah dulu Para ulama mengajarkan Kalau minta jangan nanggung Nanggung Janganlah meminta sesuai mampumu Karena Allah memberi sesuai mampunya Kalau kita minta sesuai mampu kita Berarti kita meremehkan kemampuannya Allah SWT Gak mungkin saya bisa Gak mungkin saya bisa Ya Allah akan bilang Yang ngasih kamu atau saya Gara-gara kita ngomong gak mungkin Gak mungkin sama Allah gak dikasih Kenapa meremehkan kemahamampuan Allah SWT Mudah-mudahan kumpul Amin Dan tadi saya didoakan banyak Mudah-mudahan yang mendoakan dapat lebih banyak daripada yang didoakan Amin Itu jawaban paling pendek Tapi mencakup semuanya Habib Habib Muhammad bin Anis ini Habib yang sumeh Sumeh sumeringah Jadi kalau jenengan sumpek pandang wajah beliau hilang sumpek itu Jadi kalau yang sumpek-sumpek silahkan lihat wajahnya Habib Muhammad bin Anis Jangan lihat wajah saya Lihat wajah beliau Insya Allah sumpeknya hilang Karena sumringah Senyumnya itu lain daripada yang lain Ini judulnya majlis rayu merayu Ketika dua kekasih bertemu Tiada kata seindah rayuan diantara mereka Terima kasih